Saya sih melihatnya bahwa PKB bisa saja ingin gabung ke pemerintahan. Lalu jika kita mencermati pertemuan antara Cak Imin dengan Pak Prabowo di rumah dinas Pak Prabowo, saya sih melihatnya bahwa PKB bisa saja ingin gabung ke pemerintahan. Di saat yang sama juga soal Perkada Daerah Khusus Jakarta yang kelihatannya PKB bisa saja bergabung dengan KIM atau KIM Plus. KIM Plus kita tahu bahwa di luar KIM ada Plus, bisa jadi yang Plusnya itu ada PKB yang bergabung, ada Nasdem yang join, lalu juga ada PKS yang ancang-ancang untuk masuk pemerintahan. Nah kalau ketiga partai tersebut gabung dengan KIM, maka ya sempurna sudah KIM Plus itu ada PKB, lalu ada Nasdem, ada PKS. Nah kalau sudah seperti itu ya kemungkinan Anies ditinggal menjadi sebuah kenyataan. Karena saya melihat ide dan gagasan KIM Plus itu ya untuk menarik partai-partai di luar KIM agar bergabung, sehingga Anies tidak bisa berlayar. Kita tahu hari ini menarik ya terkait dengan fenomena PKS. Gimana Anies diberi batas waktu 40 hari untuk mencari koalisi dan tidak ketemu, tidak mendapatkan. Akhirnya ya PKS pun kelihatannya punya kesempatan dan punya argumen untuk beralih hati atau berpindah dukungan. Dan bisa saja dukungannya nanti untuk KIM atau calon yang di dukung oleh KIM. Jadi dalam konteks itu, KIM Plus akan terrealisasi kelihatannya. Dan dalam konteks itu pula, maka Anies kelihatannya akan sulit untuk bisa berlayar. Kalau tidak bisa menambah empat partai bagi koalisi dengan PKS. Terima kasih.